Akhir tahun yang selalu diwarnai dengan tingginya intensitas curah hujan dan naik pasangnya permukaan air laut yang menyebabkan di beberapa kampung dari 8 kecamatan di Kabupaten Siak mengalami kebanjiran. Dan ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Siak. Untuk itulah Bupati Siak bersama BPBD Kabupaten Siak, Dinas P.U. Tarukim dan sejumlah camat se-Kabupaten Siak menggelar rapat untuk memetakan potensi, kondisi, dan penanganan banjir yang terjadi di beberapa kampung yang menjadi langganan banjir akibat tingginya curah hujan dan naik pasangnya permukaan air laut. Ada 8 kecamatan di Kabupaten Siak yang bila memasuki penghujung tahun sering mengalami kebanjiran yakni Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Pusako, Sungai Apit, Koto Gasip, Tualang, Kandis, dan Kecamatan Sungai Mandau. Dalam rapat ini, Bupati Siak Al-Fedri meminta kepada seluruh camat yang hadir untuk dapat melaporkan kondisi terkini terkait sungai-sungai dan kanal serta persawahan masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Siak. Dari beberapa kecamatan yang dilaporkan, oleh Kepala BPPD Kabupaten Siak, Kaharudin mengatakan, bencana alam dan bencana non-alam yang sering terjadi di Kabupaten Siak yakni kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ada pun untuk masalah banjir yang sering terjadi karena tingginya curah hujan dan tidak berfungsinya dengan baik aliran-aliran pembuangan air menuju ke Sungai Siak yang banyak terjadi akibat pendangkalan dan penyumbatan semak. Untuk menangani banjir di sejumlah kampung di delapan kecamatan tersebut, pemerintah Kabupaten Siak dalam waktu dekat akan menggandeng sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Untuk menangani banjir di sejumlah kampung di delapan kecamatan tersebut, pemerintah Kabupaten Siak dalam waktu dekat akan menggandeng sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. untuk melakukan pengerukan aliran sungai guna normalisasi jalannya pembuangan air menuju ke sungai. Tim Liputan mengabarkan.